Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysgaming, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi, itu adalah script dari GameBlogSkrid Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini nih teman-teman ya Nah kalian bisa lihat, kalau tampilannya itu simple banget Dan waktu kalian run scriptnya, juga ini nokia atau keyless gitu ya, jadi langsung kebuka gini Di sini ada toggle-nya, kalian bisa lihat nih, bisa buat buka-tutup secara fleksibel Kalau kalian pakai di mobile, juga ini tampilannya harusnya gak terlalu besar Karena di pc juga tampilannya cukup kecil gitu ya Dia itu sistemnya memanjang, jadi kalaupun nanti di mobile, gak bakalan melebihi atas gitu ya Karena dia ke kanan-ke kiri gini Nah ini pertama-tama di bagian general ya, kalian bisa lihat nih Ada beberapa settingan dulu, jadi mungkin kita langsung setting-setting Di sini pilih mode farmnya, pilih level farm kayak gini, kalau mau leveling Ini ada beberapa lainnya juga nih, kalau misalnya mau farm sekitar atau no quest Tapi biasanya yang dipakai tuh, kalau ini cuma level farm aja teman-teman ya Atau di sini pilih metodenya, kalian mau dari atas, samping, atau mau dari bawah Kalau aku biasanya kalau leveling dari atas gitu teman-teman ya, tetep ya Nah kalau udah, di sini kalian bisa lihat ya, ada start farmnya di atas Cuma kita coba turun dulu ke bawah Nah di sini ada fast stack, terus ada super fast stack, dan lain sebagainya Nah jangan lupa pilih weapon dulu teman-teman ya Weaponnya dipilih, kalau udah bisa naik lagi ke bagian atas sendiri teman-teman ya Di sini ada start auto farmnya teman-teman ya Jadi langsung aja kita run gini teman-teman ya Tuh kalian bisa lihat ya, ini di oven gitu bisa tugelnya Nah kalian bisa lihat untuk sistem flamnya ini cepet banget teman-teman ya Ini super fast, bahkan ini aku nggak aktifin super fastnya Kalian bisa lihat sendiri, ini untuk script yang ini Khususnya kalau kalian run di PC, bakal super open teman-teman ya Nah kalau misalnya kalian pakai di mobile, itu mungkin sedikit ada delay Jadi dia kayak 2 detik kan gitu teman-teman ya Mungkin 1-2 detik, 2 detik, 3 detik lah ya teman-teman ya Kalau di mobile, kalau di PC, itu 1-2 detik, ini bener-bener super fast teman-teman ya Ini kalian bisa lihat sendiri ya di bagian sini Ini aku cuma pakai fast stack yang biasa Yang super fast stacknya nggak aku setting sama sekali Jadi bener-bener off Nah mungkin siapa tahu dari kalian itu ada yang mau coba atau butuh script yang bener-bener super fast kayak gini Nah bisa pakai script ini teman-teman ya Sekali lagi aku run teman-teman ya Kalian bisa lihat nih, bener-bener super fast tuh ya Kalian bisa lihat 1-2 detik aja udah langsung seleset teman-teman ya Ini sih terlalu OP banget teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau pakai ini, silahkan bisa pakai di alt to load teman-teman ya Nah cuma kalau misalnya kalian pakai dimensi nggak terlalu dihancurkan untuk sekarang, bener-bener ya Tapi kalau kalian yang mau coba-coba aja sih silahkan aja, bener-bener ya Nah aku juga pakai juga nggak ada masalah, bener-bener ya Kalau misalnya cuma sebentar-sebentar aja Cuma kalau buat leveling dari level 0 sampai level maksimal gitu mungkin kurang recommend, bener-bener ya Tapi kalian bisa lihat ya untuk fitur attack-nya ini bener-bener keren banget, bener-bener ya No delay sama sekali ya Coba kalian bisa lihat ya, no delay gitu ya, nge-spam banget, bener-bener ya Cepet banget ya Ini sih 1-2 detik bener-bener keren banget, bener-bener ya Nah gitu kurang lebih tampilannya untuk bagian auto farm ya Nah kalau bagian bawah lagi disini kalian bisa lihat ya Ada beberapa settingan-settingan nih, tuh Disini ada untuk boss farm juga Kalau misalnya kalian mau pakai harusnya ini untuk boss farm-nya juga cepet banget, bener-bener ya Karena kalian bisa lihat untuk hit yang NPC kayak gitu pun cepet Kalau buat nge-hit boss juga pastinya bakalan sama, bener-bener ya Nah bagian bawahnya lagi disini ada untuk dog boss juga, kalian bisa lihat Terus kalau turun lagi ada bone farm Terus sini ada untuk mastery Mungkin kita langsung cek aja untuk mastery-nya gimana, bener-bener ya Nah tapi disini sih nggak ada settingan-set, bener-bener ya Kalau nggak salah untuk mastery-nya itu belum bisa kita pakai, bener-bener ya Coba kita tes aja Nah ternyata default, bener-bener ya Jadi kalian bisa lihat tuh default ya Mungkin disini karena attack-nya terlalu fast Coba kita off-in dulu Dia kayak masih kelewatan gitu, bener-bener ya Nah ini mungkin fast-attack-nya kita off-in aja dulu Terus turun lagi bagian bawah Nah mastery-nya kita langsung on-in lagi, bener-bener ya Kalau emang nggak bisa Berarti emang script ini itu belum bisa, bener-bener ya Oh bisa, bener-bener ya untuk free mastery-nya Nah cuma disini saya ngajat, bener-bener ya Dia itu nggak ada magnet-nya, bener-bener ya Jadi kurang rekomen Kalau kalian mau pakai untuk free mastery yang bagus Silahkan kalian bisa langsung aja pakai script-skrip Yang ada tulisan nomi skill-nya di bagian thumbnail-nya Nah script ini juga kalau misalnya kalian lihat nih Ini cukup keren banget nih Kalian bisa lihat disini ya Jadi ini udah pernah kita klik Terus kita off-in Warnanya berubah jadi merah, bener-bener ya Jadi kita ada penanda gitu, bener-bener ya Kalau yang ini Udah pernah kita klik gitu, bener-bener ya Sama juga ya untuk fast-attack-nya Kalau misalnya kita udah pernah klik gitu jadi merah gini Nah ini juga sama ya Nah mungkin kita coba Kalau misalnya nggak pakai fast-attack gimana Jadi kalau kalian yang mau lambat Ya bisa-bisa aja, bener-bener ya Fast-stack-nya tinggal di off-in aja Tapi ini jadi lambat banget, bener-bener ya Tapi masih tetap lumayan lah, bener-bener ya Tapi kalau misalnya kalian mau yang cepat ya Kayak tadi Pakai yang fast-attack-nya, bener-bener ya Ini sope banget sih, bener-bener ya Super banget ini fast-nya, bener-bener ya Miri banget sama script yang sebelumnya punya 5-4 Tapi punya 5-4 itu lebih cepat lagi, bener-bener ya Dia kayak cuma lewat doang, bener-bener ya Kalau ini masih ada kayak di-hit 1-2 detik, bener-bener ya Kalau punya 5-4 bener-bener Langsung kayak lewat doang Langsung selesai gitu, bener-bener ya Keren banget ya Nah di bagian sini yang tadi Boleh faham, bener-bener ya Mastering-nya kurang maksimal Tapi bisa, bener-bener ya Di sini ada beberapa quest lainnya Get Human, kayak gitu, bener-bener ya Untuk Mele Ini ada untuk Race V2 Terus bagian bawahnya lagi ada Mirage Checker Atau Teleport Mirage juga ada, bener-bener ya Terus di sini ada Help Race V4 Beberapa, bener-bener ya Nah untuk settingan mastering-nya nih Di bagian sini Cuma sayang banget, bener-bener ya Untuk Bring-nya itu nggak aktif, bener-bener ya Tapi di sini sebenernya ada beberapa settingan Untuk Bring juga Tapi ini udah on juga, bener-bener ya Berarti emang kayaknya Untuk Freed Mastering-nya nggak ada Ini-nya, bener-bener ya Cuma kalau misalnya kalian mau pake Freed Mastering sih Kurang rekomen juga pake script ini Kurang gitu bagus, bener-bener ya Kalau fast tag-nya di off-in Jadi ya Aku saranin kalian bisa pake script Yang ada tulisan No Mi Skill-nya Di bagian thumbnail-nya Khusus untuk Freed Mastering, bener-bener ya Nah di bagian bawahnya lagi ada Faham Chess Kalau Faham Chess udah pake Script khusus aja, bener-bener ya Bisa cek aja Tinggal ketik aja It's chest pump, bener-bener ya Nah bagian bawahnya lagi ada observation Legendary Sword Untuk beli-beli gini ya Saber Di sini ada Full Moon Checker juga Teleport, bukan teleport, bener-bener ya Auto Soul Guitar Terus di sini ada CD Cut, bener-bener ya Cuma kalau misalnya untuk quest-quest complex Quest-quest baru Kalau misalnya kalian ragu pake script-scrip kayak gini Bisa pake script punya hub yang udah pasti work, bener-bener ya 100% ya Karena udah diuji coba Dan banyak banget yang pake Untuk khusus auto quest, bener-bener ya Nah bagian sini Ini auto-beli enchantment color Di sini, bener-bener ya Kalian bisa lihat body sword, side, nih ya Dagger ya Udah cukup oke, bener-bener ya Nih, dagger ini injured, bener-bener ya Jadi kalau misalnya kalian ada yang cari untuk indra Dagger itu sangat, bener-bener ya Nah di bagian sininya untuk tingkatnya stat, nih ya Simple aja Kayak biasa pada umumnya Untuk combat-nya atau buat PvP kayak gini Cuma kalau untuk combat sih Aku saranin pake script khusus Udah aku siap juga Ada yang auto-aim Ada yang auto-bounty Tinggal langsung cek aja, bener-bener ya Kalian dari sini biasanya sih kurang maksimal gitu, bener-bener ya Siapada umumnya gitu, bener-bener ya Untuk dungeon-nya atau raid-nya Kalian bisa cek Microchip-nya udah ada dock juga Jadi lengkap detail Semua microchip tersedia harusnya, bener-bener ya Nah untuk shop-nya Tampilannya kayak gini nih Shop, tuh Kalian bisa lihat ya Di sini ada harga-harganya juga Pastinya ngebantu banget Buat bener-bener yang belly-nya terbatas ya Oke banget ya Nah terus di sini devil-breed-nya Tuh ada untuk snipe-nya juga Di sini ada untuk makan freak-nya Ada random freak buat gacha Tuh misalnya aku dapet spring gitu, bener-bener ya Terus bisa di-store juga Tapi karena aku udah punya Jadi gak bisa kesimpan Ini sih yang bikin keren Salah satunya tuh ini, bener-bener ya Jadi kalau kalian udah pernah klik Di oven lagi Tuh jadi warnanya berubah merah, bener-bener ya Nah bagian MST-nya Kalian bisa lihat nih ya Ada untuk beberapa ini Untuk ability Kalian bisa lihat Ada untuk highlight juga Untuk grafik-grafik gitu Nah di sini ada untuk Bagian bawahnya Ada untuk yang kayak big Buddha Kayak gitu Max zoom nih Bisa kalian pake juga Lewat sini, bener-bener ya Tuh ini sih udah oke banget, bener-bener ya Sama satu lagi, bener-bener ya Kalau misalnya kalian perhatiin Dari script ini, bener-bener Script-nya tuh bener-bener Bagus banget untuk sistem efeknya Mungkin kita langsung cek lagi nih Nah jadi pas kalian run lagi Ini untuk Autofamen nih Kalian bisa lihat ya Untuk efeknya tuh Udah banyak banget yang dihilangin ya Sama developer-nya tuh Kayak efek-efek yang putih-putih Biasa muncul di sini Buat hit gitu udah gak adat, bener-bener ya Terus kalau NPC-nya kalah Itu kan biasanya ada Yang cahaya-cahaya gitu Bener-bener itu juga udah dihilangin Terus kayak misalnya Damage-damage juga udah dihilangin, bener-bener Jadi udah bener-bener smooth banget Ini gak cuma Super fast-tech aja Tapi dia juga smooth, bener-bener Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat menerang udah nonton videonya Buat menerang gak suka sama videonya Bisa di-like Dan buat menerang gak suka sama videonya Bisa di-dislike Terus buat menerang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa juga di-discord Ada di deskripsi buat skordnya Dan buat menerang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan agak lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel SkizGaming Thank you See you next time Bye-bye